bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang kingdom animalia secara umum kingdom animalia itu bersifat eukaryotik multisaluler, tidak memiliki dinding sel tidak mempunyai klorofil dan bersifat heterotrop, dapat bergerak untuk memperoleh makanan dan mempertahankan hidupnya, disini ada pembagian dari kingdom animalia, ada kelompok invertebrata dan ada kelompok vertebrata khusus protozoa itu sudah dikeluarkan karena sudah masuk dalam kingdom protista mirip hewan, yang akan kita pelajari itu adalah foripera, solenterata platilmintes, nematelmintes anelida, molusca, atropoda dan echinodermata foripera itu memiliki ciri-ciri tubuhnya berpori memiliki lubang-lubang kecil tubuh umumnya asimetri tidak beraturan dan ada juga yang asimetri radial, bentuknya itu bervariasi ada seperti pas bunga mangku atau tabung belum memiliki jaringan dan organ sehingga disebut parazoa, hidup secara heterotrop, habitatnya umumnya di laut, kemudian reproduksi secara seksual maupun aseksual ini gambaran dari foripera yang hidup di perairan kemudian ada klasifikasi foripera itu ada kelas heksatinelida kemudian ada kelas demos pongiae dan ada kelas kalkarea peranan foripera itu ada sebagai spons mandi alat gosok tubuh bisa dimampatkan manusia sebagai pembersih kaca kemudian bisa menjaga ekosistem laut dan juga sebagai pengisi jok atau tempat duduk kenderaan bermotor jadi foripera itu semuanya itu bermanfaat kemudian ada kelas soylenterata kelas soylenterata itu adalah disebut dengan hewan berongga hewan ini mempunyai rongga gastrofaskuler sebagai alat pencernaan kemudian pada sekitar mulut terdapat tentakel tentakel ini sebagai alat alat untuk menangkap mangsa kemudian habitatnya ada di air ada yang berbentuk polip dan ada yang berbentuk medusa ini gambaran dari film soylenterata contohnya ada hidra anemon laut kemudian ada ubur-ubur dan juga ada berbentuk seperti koral soylenterata itu ada tiga kelompok ada namanya hidrozoa kemudian ada skipozoa dan antozoa peranan soylenterata itu bisa melindungi pantai dari abrasi kemudian bisa tempat perkembang biakan dan perlindungan ikan dapat dijadikan sebagai hiasan ya karena tumrumbu karang yang ada di lautan itu bisa dijadikan sebagai hiasan sebagai tempat perlindungan ikan juga ya nah kalau kamu menyelam kamu akan melihat seperti kamu berwisata di lautan ya yang kelompok ketiga itu masuk golongan kepada cacing ya ada platil mintes nah tubuh cacing ini berbentuk pipih nah seperti pita plat itu pipih tidak memiliki sistem peredaran darah bersifat hermaprodit artinya berumah dua umumnya bersifat parasit ada yang hidup bebas contohnya itu yang terkenal adalah ada planaria ya kemudian ada cacing hati dan cacing pita nah ini berbahaya kecuali planaria klasifikasi cacing pipih ada turbelaria trematoda dan kestoda peranan platil mintes itu merugikan ya umumnya kecuali planaria planaria itu bisa dimanfaatkan sebagai makanan ikan supaya kamu itu terhindar dari infeksi cacing parasit atau cacing pita sebaiknya kita harus bisa putuskan daur hidupnya menghindari infeksi dari larva cacing tidak membuat kotoran sembarangan dan memasak daging secara matang ya sampai masak kemudian kelompok yang keempat masih golongan cacing yaitu nematel mintes tubuh cacing ini berbentuk gilik dengan alat reproduksi terpisah hidupnya bisa bebas atau parasit kemudian reproduksi secara seksual ya nah klasifikasinya itu ada kelas nematoda dan kelas nematomorpa contoh cacing giling disini ada cacing gilik itu ada ascaris lombricoidis ya ada cacing tambang ya ada cacing gremioxerus vermicularis dan ada cacing yang hidup di usus angklistoma duodenale peranan nematel mintes itu tidak ada yang menguntungkan ya rata-rata itu kebanyakan parasit ya baik pada tubuh manusia hewan maupun tanaman kelompok cacing kelima itu adalah anelida ya hidup bebas jasar laut atau perairan ataupun di tanah dan di tempat-tempat yang lembab reproduksinya itu secara seksual kemudian dia dibadiki menjadi tiga kelas ada namanya oligaceita poliseita dan hierodinae nah ini kamu pasti sudah sangat kenal ya termasuk golongan ini misalnya cacing tanah ya ini ada cacing karena mempunyai banyak rambut ya kemudian ada hierodinae itu adalah contoh lintah peranan anelida itu berperan sebagai detriftyfor ya termasuk pengurai ekosistem memakan organisme yang hidup dalam tanah bernilai ekonomis dapat digunakan sebagai pakan ternak ya contohnya tuh befex dan peretema bahan kosmetik juga bisa ya cacing tanah itu bisa mengobati penyakit tipus lintah itu bisa jadi anti pembeku darah dan ada cacing palolo dan cacing wawo yang dimanfaatkan oleh masyarakat maluku itu sebagai bahan makanan kelompok yang kelima selanjutnya itu ada molusca ya hewan ini bertubuh lunak tidak bersegmen memiliki mantel yang dapat menghasilkan cangkang atau cangkok ya nah molusca ini disebut sebagai hewan bertubuh lunak ya contohnya itu ada misalnya cumi-cumi gurita bekicot ini ada klasifikasi molusca ada 4 ada kelas gastropoda ada kelas cefalopoda ada kelas poliplasopora dan ada kelas bivalvia peranan molusca itu ada yang menguntungkan ada yang merugikan misalnya menguntungkan itu bisa dikonsumsi seperti cumi-cumi seafood tiram kerang sotong itu merupakan sumber protein hewan cangkangnya itu bisa dijadikan sebagai perhiasan bahan industri mutiara yaitu mutiara yaitu permata yang dihasilkan sejenis kerang nah itu bisa jadi apa namanya komoditas ekspor non bigas yang merugikan juga ada misalnya tredonavalis kemudian ada limnea javanica sebagai inang perantara cacing pasiola hipatica ciri ikan kemudian yang selanjutnya adalah artropoda kelompok artropoda ini memiliki tiga bagian tubuh yang bersegmen tubuh dibungkus oleh kutikula sebagai rangka luar exoskleton exoskleton itu artinya rangka tubuhnya ada di luar kemudian ukuran tubuh bervariasi bentuk tubuh simetri bilateral hidupnya ada yang parasit ada juga yang heterotropik dan ada juga yang bebas alat pernafasannya ada yang berupa trachea insang dan juga paru-paru alat pencenaan itu lengkap mulai dari mulut kerongkongan usus dan anus artropoda dibagi menjadi empat kelas ada crustacea atau udang-udangan arachinida contohnya kalajengking dan laba-laba meriapoda contohnya misalnya luing dan insekta itu kelompok serangga jadi ini kelompok ini paling banyak kelompok serangga peran artropoda bagi manusia ada yang menguntungkan sumber makanan yang mengandung protein hewani misalnya udang rajingan kepiting udang karang lobster dan lain-lain ada penghasil madu kemudian bahan industri ken sutra pupa dari kupu-kupu kemudian yang merugikan juga banyak seperti nyamuk penyebab demam malaria kemudian bisa juga capla atau kutu yang mengganggu dan kemudian yang mengganggu tanaman tangan yaitu wereng ataupun kumbang tanduk selanjutnya adalah hecinonermata tubuh hewan ini tertutup durian terbuat dari kalsium karbonat atau CO3 alat gerakannya berupa kaki ambulakral yang dapat ditarik dan ditonjolkan habitatnya di air laut contohnya adalah bintang laut bulu babi kemudian ada tripang dan juga mentimun laut nah kelompok dari hecinodermata ini ada dibagi 5 kelas ya osteodia hecinodia opioroidia trinidoidia dan holoturoidia kalau ini contohnya ada bintang laut landak laut bintang ular lili laut dan tripang laut ini semua ini yang ada di lautan peran eciniodermata itu menguntungkan berperan sebagai pembersih pantai sisa makanan sampah pantai itu bisa merupakan makanan bagi hewan eciniodermata kemudian bahan pengetian sebagai bintang laut itu banyak dijadikan sebagai hiasan merugikan bintang laut juga bisa merugikan bagi pembudaya terimutiaran karena merupakan predator bulu babi bisa sangat merugikan yang ingin menikmati olahraga air karena durinya itu bisa beracun demikian pembelajaran kita mengenai kelompok hewan invertebrata saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh